Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Iwan di channel kesayangan Anda, Cipta Core Solution. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu unit hasil pengerjaan dari teman-teman Cipta Core Solution. Di sini kita akan mereview unit truck, di sini salah satu unit truck dari pabrikan Mitsubishi, Mitsubishi Fuso. Seperti apa hasilnya? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, untuk Mitsubishi Fuso kali ini, pengerjanya full interior, di sini ada cover chock, door trim, plafon, pilar, dan juga setir. Untuk bahannya sendiri, menggunakan bahan MBTEC superior, warna putih, berpaduan dengan warna biru. Untuk truck pusokan ini, temanya adalah elegan. Kalau kita perhatikan modelnya, di sini, ownernya kepingin trucknya nyaman untuk dilihat dan juga nyaman untuk dikendarai. Di sini, menggunakan bahan MBTEC superior, warna biru dan warna putih. Di sini, kita perhatikan bentuknya menyerupai sofa. Permainan darkron-darkron untuk bagian pinggir-pinggirnya, serta di bagian tengahnya menggunakan bentuk seperti biasanya. Oke, kita lupa sekalian. Kita coba cek satu persatu untuk pengerjanya. Kita mulai dari cover chocknya. Untuk cover chock sendiri, kita perhatikan modelnya elegan. Di sini, memainkan darkron di pinggir-pinggirnya, serta ada aksen sedikit panah putih di bagian bantalan sisi tengahnya. Untuk pengerjanya, interior seperti ini membutuhkan keterampilan tersendiri karena darkron atau kerutnya itu kita tidak bisa asal. Di sini, memerupakan kunstur estetika dan kerapian juga menjadi ciri khas dari Cipta Car Solution. Kita lihat bentuk cok bagian supir dan bagian penumpang, bentuknya yang berbeda. Tapi dari pihak Cipta Car Solution, bisa memberikan bentuk yang sangat proporsional untuk bagian penumpang. Kita perhatikan di sini, bentuknya sangat proporsional. Bebagian warna atau bagian telpon setelisnya di sini sangat proporsional. Selain pengerjanya cok, di sini juga ada pengerjaan untuk door trim. Kalau kita perhatikan di sini, door trimnya kita bungkus full. Perpaduan warna antara warna biru dan juga warna putih. Kita perhatikan di sini sangat detail untuk setiap sudut, setiap perapian, serta bentuk, serta motifnya. Kita buat seproporsional mungkin dan seindah mungkin sehingga tampilannya match sesuai dengan tema serta interior ini terbuka. Selanjutnya kita beralih ke bagian platform. Untuk platform sendiri, di sini dominan menggunakan warna putih. Karena memang sudah bagian bawahnya sudah dominan warna biru. Untuk bagian platform, kita dominan warna putih dengan di sini ada aksen list warna biru. Ada dua di sini. Dengan jahitan warna putih. Untuk bagian sun visor sendiri ini menggunakan warna biru. Sehingga tampilannya cukup kompas, cukup menarik untuk lihat. Untuk bagian pilannya sendiri menggunakan warna putih. Sesuai dengan bagian platformnya, sehingga bentuknya menyambung dan enak. Untuk yang terakhir di sini kita lihat di bagian setirnya. Untuk skillnya sendiri menggunakan dua warna putih warna biru serta warna putih dengan jahitan warna putih. Dan disana kami sangat kenceng di sini dan sangat teman untuk menggunakan warna putih seharian. So you know you're older, so sober, a loner, she getting my cold shoulder, you crying like it's rain, you causing all the pain, no culture, I'm colder, she getting nothing joker. Oke, terlalu per sekalian setiap kali saya mereview hasil pengerjaan dari CiptaCoreSolution. Saya selalu memberikan beberapa keunggulan-keunggulan dari CiptaCoreSolution. Yang pertama adalah layanan kami yaitu Monday Service. Artinya untuk pengerjaan interior di CiptaCoreSolution kita selesaikan hanya dalam jangka waktu satu hari. Yang berikutnya kita juga ada layanan-layanan untuk pembeda konsumen. Yang pertama adalah layanan antar jemput. Jadi untuk autolover sekalian yang mungkin sibuk atau ada kegiatan, cukup call kami. Kita ambil unitnya di rumah, selesai kita antar kembali ke rumah. Selain layanan tersebut, kita juga ada layanan mobil pengganti. Untuk autolover sekalian yang menjadi pelanggan setiap CiptaCoreSolution kita sediakan mobil pengganti. Jadi apabila teman-teman pelanggan setiap CiptaCoreSolution ingin menggunakan atau mengupgrade interiornya atau perawatan eksterior, nanti selama pengerjaan kita pinjamkan mobil pengganti sehingga aktivitas serta mobilitas teman-teman sekalian tidak tergantung. Selain itu juga kita ada layanan home service. Artinya untuk pengerjaan-pengerjaan tertentu kita bisa kerjakan di rumah tentunya dengan melihat situasi dan kondisi baik lokasi maupun juga tenaga kerja atau SDM dari kami. Selain layanan-layanan tadi, kita juga ada layanan purna jual. Untuk purna jual sendiri ada waranti atau garansi, yaitu kita ada garansi untuk eksterior 5 tahun dan untuk interior 3 tahun. Seperti truk kali ini, dengan bahan MPTX superior kita garansikan 3 tahun. Apabila sopek karena pemakaian atau jatanya lepas, nanti akan kita ganti dengan yang baru. Selain garansi, kita juga ada layanan purna jual di mana untuk seluruh produk dari CiptaCoreSolution untuk interior, kita ada free jasa membersihkan interior selama 3 tahun. Soal tolong sekalian yang mungkin menggunakan produk CiptaCoreSolution, apabila joknya kotor, silahkan juga bawa ke teman-teman kami, nanti kita versikan tanpa dibungut biaya. Artinya itu sebagai komponenan kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik untuk konsumsi CiptaCoreSolution. Oke tolong sekalian, mungkin itu aja review dari saya. Satu unit truk fuso, hasil dari teman-teman CiptaCoreSolution. Semoga modelnya bisa menjadi salah satu alternatif buat teman-teman sekalian yang barangkali punya truk, kepingin tampilannya lebih atraktif dan jauh dari pesan standar. Silahkan bawa ke CiptaCoreSolution, ini bisa menjadi salah satu model alternatif untuk otolover sekalian. Untuk layanan informasi dan pemesanan, otolover bisa datang ke workshop kami atau hubungi di alamat serta nomor telepon di sebelah sini. Dari saya, tak lupa tolong bantu klik tombol like serta subscribe-nya, biar channel kami CiptaCoreSolution semakin berkembang, semakin banyak memberikan referensi-referensi, serta masukan-masukan dalam dunia otomotif di Indonesia. Terima kasih atas perhatian otolover sekalian dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian otomotif di Indonesia.